Hai, kenalin nama aku Fadila, jadi aku selalu host di podcast legalitas kali ini. Jadi podcast legalitas itu apa sih? Podcast legalitas merupakan podcast yang berisi pengetahuan dan juga kasus hukum yang berintegritas. Karena podcast legalitas, lecor ngobrol yang berintegritas. Jadi dalam episode pertama ini kita akan membahas mengenai kode etik hakim. Dan aku kali ini akan ditemani dengan dua mahasiswa FAUI. Makin boleh kenalan dulu kali ya, dari kita dan juga Syifa. Gitu silahkan. Halo Fadila, halo teman-teman. Dan nama aku Syifa, mahasiswa FAUI angkatan 2019. Hai, Fadila dan teman-teman semua. Aku Gita nih, juga temennya Gita dan mahasiswa FAUI tahun 2019. Hai Syifa dan juga Gita. Sebelumnya makasih banyak udah mau jadi narasumber di podcast episode pertama kali ini. Nah, sesuai dengan tadi aku bilang, kita kan akan membahas mengenai kode etik di profesi hakim. Tapi kalau misalnya menurut Syifa dan juga Gita, kode etik itu apa sih? Oke, mungkin aku yang bisa mulai luar ya. Oke, jadi kode etik itu tuh dijelaskan sebagai prinsip moral yang meletak pada suatu profesi yang disusun secara sistematis nih. Nah, kalau misalnya lebih rinci, kode etik tuh definisinya apa gitu ya? Kode etik itu definisinya adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kontok profesi. Jadi tujuan dari kode etik ini tuh sebenarnya untuk mengarahkan ke anggota suatu profesi tertentu nih, buat gimana sih seharusnya mereka tuh berbuat dan menjamin gimana sih mutu moral mereka sebagai orang-orang yang menjalankan profesi tertentu di mata masyarakat gitu. Nah, abis dari pengertian kode etik di sini ini, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu kalau misalnya di profesi hakim, kaitan kode etik dengan profesi hakim ini, awal mulat terbentaknya tuh kayak gimana sih? Dan juga dasar dokumen itu apa ya? Nah, hakim ini sendiri tuh kan pelaku inti dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman ya, atau yang dimaksud di dalam pasal 1, angka 5, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan. Nah, hakim yang dimaksud ini tuh hakim yang dimana sih? Nah, hakim ini ada yang hakim di MA dan hakim yang di bawah MA. Seperti di peradilan umum, peradilan kata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, ada juga peradilan khusus nih. Nah, terus Mahkamah Agung ini punya unang nih dalam pengawasan yang udah disebutin di dalam pasal 32, ayat 4, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung nih. Nah, isi pasalnya tuh kurang lebih gini bunyinya, kode etik dan pendawan perilaku hakim, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, di pasal 32 tadi, ditetapkan oleh Komisi Misial dan juga Mahkamah Agung. Nah, tapi ada hal yang penting nih yang harus diingat dari pengawasan yang dipunya sama MA ini. Kita tuh gak bisa mengurangin kebebasan dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya. Jadi, mungkin kita selanjutnya bisa masuk soal Kaye yang juga punya kewenangan nih, buat menegakkan kode etik dari hakim itu sendiri ya. Tunggu-tunggu, Tunggu, 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 Tunggu. Ini adalah Undang-Undang tahun 1945 nih. Nah, harapan dari perakhirnya Kaye ini tuh sebenarnya adanya penegakan hukum dan tercapainya keadilan dari adanya putusan hakim nih. Nah, putusan hakim yang kayak gimana sih? Putusan hakim yang terjaga kehormatan, keluhuran martabatnya, serta perilakunya juga. Nah, kewenangan Kaye yang tadi udah aku sebutin nih, dia tuh diaturnya di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Undang-Undang Komisi Fisial. Nah, salah satu ayatnya itu yang tadi pasal 13 tuh, dia bunyinya tuh kurang lebih gini, tugasnya Kaye itu punya kewenangan buat menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang mungkin kita sebut dari tadi tuh KEPPH ya. Nah, tugasnya ini bersama-sama sama Mahkamah Awu juga buat melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan dari KEPPH sendiri ini. Oke, jadi kan kalau misalnya kita lihat nih dari tadi, berarti kita simpulin kewenangan dari Kaye dan Emma tuh kayak berhilih santri tuh kanci, Far. Jadi, akhirnya KEPPH ini dibikin nih berupa panduan, keutamaan moral bagi setiap hakim yang bertugas nih, baik di dalam tugas atau di luar kedinasan juga, di luar tugas gitu. sebagaimana KEPPH ini tuh diatur di dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung bersama dengan ketua komisi kudisial nih. Di surat keputusan bersama, nomor 47 garis miring KMA, garis miring SKB, garis miring 4 tahun 2019, dan nomor 2 garis miring SKB, garis miring PKY, garis miring 4 dan tahun 2009 juga. Nah, surat keputusan bersama ini tuh dibuat tanggal 8 April tahun 2019 nih, judulnya tuh ya tadi, KEPPH. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin soal KEPPH sendiri nih. Gimana nih, kalau dari CIP sama Fadila, udah jelas dulu ya, kira-kira? Oh, udah banget tuh. Nah, dari penjelasan kalian tadi mengenai kaudiatik profesi hakim, kalau misalnya implementasinya di Indonesia tuh kayak gimana ya? Jadi, sebenernya hakim di Indonesia itu punya perang dalam menjaga keadilan dan integritas bangsanya. Jadi, punya independensi dalam menjalankan tugas berkaitan dengan implementasinya di Indonesia, tercerminkan dalam salah satu bentuk peraturan yang harus ditahati oleh hakim. Yang tadi udah disebut di nama kita, Pak MPPH. Nah, etika ini dalam implementasinya dimaknai berbeda pula oleh para ahli. Ada etika deskriptif dan etika normatif Fad and Gidney. KEPPH ini diperlukan juga bagi soal orang hakim dalam menjaga kehormatan dan perilakunya. Selain itu, KEPPH juga berguna untuk menjadikan hakim berperan secara objektif dalam menegakkan keadilan. Nah, apabila ditelah adanya implementasinya di Indonesia, tidak sedikit hakim-hakim yang ternyata dalam pelaksanaan tugasnya dan kewajibannya itu, tidak sejalan dengan apa yang telah tertulis di KEPPH. Sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya nih, sesuai dengan regulasi yang ada Fad and Gid. Kalau gitu menurut Gita dan juga Syifa, jadi implementasinya berdasarkan status quo itu masih belum sesuai. Kenapa dari Syifa dan Gita bilang kalau misalnya ini tuh masih belum sesuai? Fai, kenapa ya masih bisa dibilang belum sesuai ini Fad and Gid? Jadi, berdasarkan catatan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, ditemukan data bahwa dalam praktiknya, hakim seringkali melakukan pelanggaran kode etik, seperti adanya modus permintaan tidak resmi, sampai menawarkan kegunaan advokat yang mempunyai relasi dengan para hakim. Bentuk pelanggaran ini itu berkaitan erat dengan adanya kepentingan untuk menunjuk hakim tertentu yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan uwenang dari hakim tersebut yang bertujuan untuk disalahgunakan, seperti menanggungkan penahanan, mengubah status tahanan, meminta sejumlah uang atau imbalan dari pihak yang berkepentingan. Nah, terus untuk konfliknya, terdapat kasus pelanggaran KEPPH yang ditemukan pada tahun 2021 Fad and Gid. Nah, dalam kasus ini tuh, kuasa hukum Nampolen Bonaparte, Ahmad Yani, resmi melaporkan tiga hakim pengadilan negeri, jamat kapusat, yang memeriksa dan mengadili kasus rednotis ke KAYE. Laporan yang diajukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilaporkan yaitu adanya dugaan abstraction of justice, terus adanya dugaan manipulasi data dan mengungkapkan kejadian yang tidak sesuai fakta, serta yang terparah itu ada ketika seorang hakim menjatuhkan martabat pengadilan, kayak gitu, gitu Fad. Dari kasus pelanggaran yang tadi udah dijelaskan, kira-kira sanksinya tuh apa sih? Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran seperti kasus di atas, maka dalam KEPPH itu diatur beberapa saksi, mulai dari saksi ringan, sedang, hingga berat. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1-4 KEPPH, dalam saksi ringan, maka seorang hakim akan diberikan teguran, baik berupa lisan, ataupun tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis, terkait dengan saksi sedang, maka hakim tersebut pun akan mengalami penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non-palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan pembatalan ataupun penangguhan promosi. Terakhir, apabila seorang hakim dikenakan sanksi berat, maka yang terparah hakim tersebut dapat dibebaskan dari jabatannya, fat and good. Nah, hakim non-palu lebih dari 6 bulan, dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, untuk paling lama 3 tahun, serta pemberhentian dengan hak pensiun, ataupun pemberhentian secara tidak hormat. Apabila meniliki lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi tersebut, maka seharusnya hakim akan memiliki integritas terhadap profesi yang diembarnya. Nah, sejatinya hakim dapat diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap KFPH tersebut, dan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dan ditentukan dalam KFPH tersebut. Wah, nggak terasa ya. Pertanyaan tadi ternyata pertanyaan terakhir dari aku. Kalau gitu makasih banyak ya. Sekali lagi untuk Siva dan juga kita udah menangkan waktunya. Kalau gitu, see you di kesempatan selanjutnya. Oke, makasih juga ya. Cip, kita udah diundang ke podcast ini ya. Betul. Makasih juga semoga podcast-nya selalu memberikan informasi yang berintegritas. Yang namanya juga apa? Podcast Legalitas. Lancar ngobrol hukum yang berintegritas. Bye.